Assalamualaikum, hai semuanya, makasih udah mengklik video ini ya hari ini aku masak kacang panjang, terong, tempe di bumbu kuning pertama ini aku punya satu peta tempe seperti ini nah kemudian ini akan aku hancur-hancurkan ya seperti ini agak-agak bebutiran kacangnya, nanti dia jadi hasilnya itu lebih enak dimasakkan ya lebih ngeresep bumbu untuk bumbu yang dihaluskan ada lengkuas, jahir, 3 butir kemiri, 5 siung bawang putih 3 siung bawang merah besar, cabai merah, kunyit, ketumbar bubuk nantinya masing-masing aku pakai setengah bungkus ya biar gampang ini bumbunya aku haluskan pakai blender aja ya masukkan aja sekalian kunyit, ketumbar terus blendernya tambahkan sedikit air ya, biar gampang halusnya oke lanjut masak, ini panaskan sedikit minyak kemudian ini pakai teri ya, untuk perencanya sedikit aja oseng sebentar terinya sampai setengah garing, kemudian pinggirkan baru itu masukkan bumbu halusnya masak lagi sampai bumbunya nanti mateng dan tanah ya, sampai beraroma harum tambahkan daun salam, daun jeruk, seri kemudian baru masukkan tempe yang dihancurkan tadi ya, oseng lagi sebentar sampai nanti tempenya itu ngeresep bumbu setelahnya tambahkan air ya, sambil gojaki blender, ini airnya sesuai dengan selera aja untuk kuahnya tambahkan gula, garam, kaldu bubuk secukupnya, sesuai selera ya nah aduk-aduk lagi, ini masak kuahnya nanti sampai mendidih kalau kuahnya udah mendidih, baru masukkan kacang panjang sama terongnya ya lanjut diaduk-aduk ya kemudian tutup biar cepat lemesnya ya, kacangnya kurang lebih ada 5 menit, nah kemudian koreksi ini terongnya sama kacangnya udah sesuai belum tingkat kematengannya ya udahnya terus masukkan santan, ini aku pakai sedikit aja santannya ya kurang lebih sekeram 4 bungkus yang 65 ml kalau teman-teman sesuaikan aja dengan selera santannya kalau mau banyak masukkan semua nah ini aduk-aduk lagi tunggu lagi sebentar ya, sampai mendidih sempurna biar nanti gak gampang basi masakannya ya terakhir jangan lupa koreksi rasa nah Alhamdulillah ini udah mateng ya siap untuk disajikan german luur ya Terima kasih.